Penyelundupan sabu digagalkan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dua pelaku warga India menyembunyikan lebih dari 2 kg sabu di penutup kepala. Inilah barang bukti yang dibawa dua orang penumpang warga negara India melalui Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari hasil penggeledahan, petugas Bea dan Cukai menemukan lebih dari 2 kg sabu disembunyikan di penutup kepala. Gerak-gerik dua pelaku yang mencurigakan menjadi pertanda ada barang terlarang yang mereka bawa. Modus tersebut tergolong modus lama yang kerap digunakan oleh para pengedar narkotika. Kita coba profiling ternyata 2 orang itu. Setelah kita periksa, ditutup kepala namanya turban tadi. Ditemukan serbu kristal warna putih. Setelah kita tes, dengan narkotest dan laboratorium, ditemukan jenisnya metam-metam. Diduga peredaran sabu dikendalikan dari India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Petugas kini masih memburu tiga orang yang diduga menjadi pengendali. Sementara seorang WNI juga ditangkap akibat membawa 1 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh. Sabu disimpan menggunakan koper yang sudah dimodifikasi. Dari Tangerang, Banten, Rusji Muslim TV One mengabarkan.